Intro Harga eceran beras di pasar-pasar laran pleret Kabupaten Cirebon naik sebesar 5% Kenaikan harga beras di awal Ramadan ini masih dianggap wajar oleh pedagang Terlebih sebelumnya sempat naik tinggi akibat kelangkaan stok gabah dan beras di Cirebon Klasifikasi harga beras per kilonya dikategorikan sesuai dengan kualitas Beras dengan kualitas medium dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram Sedangkan untuk beras dengan kualitas premium dijual mulai harga Rp12.500 hingga Rp13.000 Pedagang beras juga mengapresiasi masifnya gerakan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu lalu Dan berdampak pada stabilitas harga beras saat ini Kalau harga minimal stabil lah, stabil standar gitu tuh Terus stok, stok-stok bahannya, barangnya stabil, nggak kurang gitu tuh Jadi bisa ngejaga ini juga, ngejaga harga juga Nggak ada lonjakan biasanya kalau barangnya banyak kan stabil hitungan harganya Ada seluruhnya nggak dari pembelian? Kalau untuk sekarang-sekarang sih, nggak belum Karena masih wajar, hitungannya wajar Kenaikan juga, kenaikan wajar Sementara untuk stabilitas harga pangan, terutama komoditi beras Pedagang berharap pemerintah mampu melakukan pengendalian inflasi dengan baik Agar menjelang idul fitri mendatang, harga beras tidak mengalami lonjakan tinggi Pedagang juga berharap ketersediaan gabah dan beras bisa aman hingga lebaran Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon